Polisi terus selidiki kasus tewasnya tiga orang akibat minuman keras oplosan di Banjar, Jawa Barat. Beberapa korban yang sempat kritis, kini kondisinya sudah membaik. Pasca tewasnya tiga korban miras oplosan di kota Banjar, Jawa Barat. Polres Banjar sudah mengambil keterangan dari belasan korban yang selamat. Selain itu, sampel minuman sudah diambil dan organ tubuh korban sudah diautopsi. Hingga kini, Polres Banjar masih menunggu hasil laboratorium dan belum menetapkan tersangka dalam kasus miras oplosan yang menyebabkan tiga korban jiwa. Langkah lanjutnya, Polres Banjar juga akan mengirimkan sampel kepada lapor untuk diteliti kandungan apa saja yang bisa menyebabkan matinya orang. Otopsi sudah dilakukan, namun tadi saya sudah sampaikan hasilnya kita masih akan mengirimkan sampel dari beberapa organ tubuh ke puslapor. Sementara itu, korban miras oplosan yang selamat berjumlah tiga orang dan masih menjalani perawatan di RSUD. Ecing sudah di ruang perawatan. Sementara Dede Dhani serta Tio masih di unit Gawat Terurat. Walau begitu, kondisi ketiga korban sudah membaik. Kondisi pagi ini, Alhamdulillah sudah membaik gitu kan. Dan hari minggunya, datang lagi dua orang dan sudah observasi selama enam jam di UGD dan Alhamdulillah kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Menurut informasi dan hasil animesis, memang diluga akibat adanya keracunan alkohol. Sebelumnya, sejumlah orang yang pesta miras oplosan di tempat hajatan pernikahan harus dilarikan ke rumah sakit. Tiga di antaranya meninggal dunia. Diduga para korban mencampur miras dengan alkohol 70% dan minuman berenergi. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.